Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taimi, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata, seorang warga sipil tewas. Jelang puasa, harga daging sapi dan ayam di Meroke melonjang. Rekapitulasi suara di Kabupaten Mimika diwarnai protes saksi parpol. Kontak tembak terjadi antara aparat gabungan TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kontak tembak TNI dan KKB yang terjadi hanya sekitar 100 meter dari kantor Bupati Intan Jaya menyebabkan satu orang tewas. KKB menembak membabi buta sehingga mengenai warga sipil. Anggota TNI Prada David terkena tembakan pada bagian perut namun masih sadar. Sementara seorang warga sipil bernama Nelon Sani meninggal dunia karena terkena peluru pada lengan kiri. Kapoleh Papua Matius Fakiri sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Bologai. Kejadian sebelumnya ya, dua hari sebelumnya itu kan ada yang gangguan kontak tembak, anggota kejar, akhirnya ada kena dua masyarakat yang mereka mengatakan masyarakat sipil. Tentunya ini juga sudah ditangani oleh kita, pemerintah. Dampak berikut, beberapa waktu hari kemarin, ini kan terjadi kontak tembak pagi lagi. Yang gogor, kalau misalnya ada kena anggota kita, tentunya ini saya perhatikan. Semua sudah jalan baik, di akhir-akhir ini masih ada lagi yang gangguan seperti itu. Saya berharap nanti kejadian intern jaya ini juga tidak meluas kemana-mana. Tentunya kami aparat keamanan, baik Polres, Odim, dan juga yang kami dibantu teman-teman dari Damai Kapten, akan berusaha untuk memetakkan dengan baik dan melakukan bagaimana penindakan peringkatan hukum terhadap para pelaku yang masih selalu melakukan gangguan-gangguan penembakan terhadap aparat. Bahkan dampak daripada gangguan itu juga bisa menyasar kepada masyarakat sipil lainnya. Sudah kejadian, baru kadang-kadang dipelintir lagi. Selalu dipelintir terus sama saudara-saudara saya, adik-adik saya yang selalu mengatakan Papua Merdeka, mengatakan pasukan TNPB. Saya ada kemari ngomong, berhenti dengan pembodohan terhadap masyarakat kita. Tidak usah memakai isu kepenembakan segala macam untuk memelintir. Seolah-olah Papua ini tidak aman. Kapolah Papua juga memastikan kontak tembak tidak mempengaruhi tahapan pemilu yang saat ini masih berjalan di Intan Jaya. Igo Batmomolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Seminggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, harga daging sapi dan ayam potong kembali naik. Menurut pedagang di Pasar Wamanggu, kenaikan harga dua jenis daging ini akibat pengiriman dari sentra peternakan terhambat, akibat hujan turun terus-menerus sehingga menyebabkan jalan rusak dan sulit dilalui. Harga daging sapi sebelumnya dijual Rp130.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sekarang harga daging ini Rp140.000. Hanya menjelang kuasa bisa naik sampai Rp150.000 per kilo. Nah kalau lebaran itu gimana? Itu Rp150.000 saja jaringan itu. Lalu banyak itu ya? Iya. Jadi mis, besok mis ini udah maik lagi ya? Iya. Satu-dua hari bisa naik kan? Naik ya? Nanti akan kita nanti lihat. Stok masih banyak atau berusia. Sementara kenaikan harga ayam potong tidak terlalu merisaukan warga, karena kenaikannya tidak terlalu tinggi, hanya berkisar Rp5.000 per ekor. Ayam yang biasanya dijual Rp50.000 per ekor, naik menjadi Rp55.000 per ekor. Buamat Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cabai rawit di Mimika, Papua Tengah turun harga. Anjeloknya harga cabai karena pasokan yang melimpah dari petani. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp70.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Memang lagi murah panerakan. Lagi murah. Gak stok banyak. Stok banyak. Karena menurutkan raya, dengan mana caranya saya sesuai? Kalau cabai menak keriting? Ya kurang ya. Kena berapa sekarang? Baru cabai keriting? Baru cabai keriting? Baru cabai keriting? Baru cabai keriting. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih, melonjak namun tidak terlalu signifikan. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Baru cabai keriting? Baru cabai keriting? Terima kasih telah menonton!